I've been dreaming all night Bringing me some inspiration Never meant to love no one But baby I saw you for a second And I'm happy that you came my way Don't wanna waste no time without you ever Burning up my days Never meant to fall so Bener-bener ada cheese-nya di dalamnya Tapi bener-bener 15% ya, gengs Annyeong, balik lagi di channel Gideon Perut Bareng gue Calvin Nah disini udah ada beberapa bahan makanan Korea Yang dimana beberapa asli dari Korea Gue beli import Saking niatnya gue pengen banget Makan makanan Korea yang autentik Jadi kan kemarin gue post di story Kalau gue itu pengen banget untuk makan makanan Korea Langsung aja gue cari-cari Dan akhirnya gue beli nih Si Topoki yang dimana ini adalah Cheese Topoki Wow, bukan Cheese Topoki Tapi di dalamnya ada Cheese-nya, gengs Ini dia bentukannya Ini import dari Korea Apa? Chill Cap Chill Cap Itu produksinya Tapi gak ada Gak bisa baca sih ini namanya apa sih Terus juga sausnya ini dari Korea Dan katanya saus ini tuh Rasanya bener-bener mirip sama Topoki yang ada di Korea Walaupun instan Tapi rasanya katanya itu mirip banget dengan yang di Korea, gengs Padahal gue belum pernah ke Korea sih Jadi gak tau ini mirip atau enggak Nah terus ini ada Geki Kara Ini pakai yang lokal aja mie-nya Mie ramen-nya Nanti gue taruh di tengah Terus ada Oden Oden ini adalah Fish Cake Yang biasanya kalau misalnya kalian lihat di Lausone Itu biasanya yang dicelup di air tuh Jadi kalian tinggal ambil Terus sama kuahnya Diminum pas lagi malem-malem Lagi hujan-hujan Wah enak banget Tapi kali ini gue akan jadiin ini sebagai topping Si Topoki-nya nanti Ada sosis juga yang lagi kulumerin Karena itu dari freezer Ada keju Nanti kita tabur di atasnya Dan kita bikin meleleh Dan tambahannya ada bawang putih Bawang bombay Ada gula dan garam Nah langkah pertama adalah Kita harus masak si Topoki-nya ini Jadi kita harus rebus di dalam air Yang dikasih dengan sedikit minyak Biar ngelengket Kita rebus sampai semuanya mengembang Setelah itu angkar Tiriskan Dan juga siram dengan air dingin Atau kalian bisa rendam itu di air dingin Selagi menyiapkan bahan-bahan lainnya Nangis Perih Emang kenapa? Itu jempol lu keluar-keluar gitu kok Bahaya Harusnya gimana? Harusnya jempol lu Di belakangnya si jari-jari Kecil itu Jari-jari kecil Langkah kedua Kita udah siapin wajan Berisi minyak goreng Kita langsung tumis Si bawang putih Dan juga bawang bombaynya Jadi gue emang sengaja Jangan tumis ini Pake minyak wijen Biar wanginya lebih keluar lagi Masukkan sosis dan oden Dan sebagai pelengkapnya Lalu kita masukkan topok kinya Dan tumis sebentar Kemudian masukkan saus gochujang Ala Korea ini Saus gochujang ini adalah Saus yang terbuat dari cabai Korea Yang dimana ini rasanya pedas Manis dan juga guris Terbuat dari berbagai macam Bahan bumbu yang menjadi Khasnya makanan Korea Kemudian tambahkan 100 ml air Atau secukupnya Gue pengen topok kinya ini Bersaus Jadi ya gue gak terlalu banyak Kasih airnya Kalau misalnya kalian mau bikin Berkuah juga bisa ya gengs Aduk-aduk Dan kemudian masak Sampai mendidih Dan lupa dicobain Kalau misalnya kurang garam atau gula Kalian tinggal tambahin aja Jadi kalian cicip-cicip juga ya Masukkan ramennya Dan juga bumbunya Kalau kalian mau Tapi kalau kalian gak mau Dan ingin merasakan Si bumbu koreanya asli Yaudah gak usah dimasukin aja Beres Lalu tambahkan garam atau gula Kalau ada rasa yang kurang Nah kalau minyak sudah matang Sesuai dengan tingkat kematangan Yang kalian mau Kemudian kita taburin cheese Di atasnya Lalu kita tutup Atau ungkep Biar cheese-nya meleleh Tunggu cheese-nya hingga meleleh Kemudian kita buka Dan kita taburkan biji wijen sangrai Di atasnya Wah ini wangi banget Tuangkan minyak wijen Agar lebih wangi lagi gengs Wah gila ini wangi banget Dan bener-bener menggiurkan gengs Pake keju di atasnya Gila-gila-gila Bener-bener bikin Apa ya Ngiler banget sih Gue yang masaknya ngiler loh Biasanya kan kalau masakan Ibu-ibu kan muting hilang buat makan Tapi ini Bener-bener bikin pengen makan sih Ya udah nih Ini sengaja potong panjang Biar menarik Sausnya enak Sumpah Nanti gue kasih tau deh Belinya dimana Nanti gue tulis di komen aja ya Biar gampang ya Tinggal kalian klik aja Kalian bikin yang sama kayak gini Ini dijamin Nggak bakang Nggak enak Ini bener-bener kenikmatan Hakiki banget Sumpah Nggak butiran juga sih Setiap piece-nya Atau potongannya Nggak dibotong sih Tapi ini sih Setiap butirnya kali ya Bener-bener ada cheese-nya di dalamnya Tapi bener-bener 15% ya gengs Oh my god The best topoki Yang pernah gue makan Ternyata dibuat oleh gue sendiri Ah gila Ternyata emang bumbunya Enak banget Ini gue kasih lihat Kejianya si topokinya ya Ini nih Lihatan nggak? Lihatannya ya Gila Ngidam akan makanan Korea Bener-bener terpuaskan banget hari ini Mau nangis Ini terlalu enak untuk Kenapa ya Terlalu enak untuk gue masak sendiri sih Sebenarnya sih Tapi emang Bumbunya ini udah jadi semua Jadi gue jamin Kalian pasti bisa masak Tapi entah gue Karena pakai si cabainya Di Kikara tadi Jadi pedasnya agak Lumayan ya Atau emang sausnya udah lumayan pedas Tapi percaya lah Itu combo dua itu Wah udah boom Kalau pakai samyang Kayaknya bakalan lebih pedas lagi Tapi ya Gue udah merasa Enjoy banget sih Dengan si tingkat Kepedasan Dan kemanisan Dari si saus Korea ini Hmm Hmm Jumpa Wah gila bener-bener puas banget dari suapan pertama sampai suapan terakhir itu bener-bener masakan gue yang berhasil banget sih menurut gue sih Karena ya gue bener-bener enjoy banget dengan masakan gue yang tadi Nah biar gampang nyari barang-barangnya dimana nanti gue taruh di komennya kali ya lebih gampang di komen Nanti kalian tinggal cek aja, tinggal beli semua bahan udah ada di situ Nah terus juga kalian tinggal di oseng, di rebus kayak tadi yang gue tunjukin caranya itu gampang banget super duper gampang Nggak mungkin nggak enak Jadi sekarang gue udah tau gimana caranya masak Topoki enak tapi tidak payah sih gue penasaran banget gimana rasa Topoki di negeri asalnya atau di negeri ginseng Cepet-cepet selesai deh gue pengen jalan-jalan deh udah nggak tahan Thank you for watching dan jangan lupa buat subscribe gue di bawah sini Subscribe please Dan jangan lupa juga buat cek video yang lainnya Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax